Halo guys, selamat datang kembali di MySBALO, balik lagi bersama gue, ELO. Dan di video kali ini, gue ingin update mengenai komposisi yang bakalan gue pakai di komposisi yang terbaru ya. Jadi untuk menggantikan yang lama menggunakan Queen Walk plus Bowler, gue sekarang menggantinya dengan pasukan udara sih teman-teman. Nah, kira-kira pasukan udara yang gue pakai seperti apa tuh? Dan rinci-nya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di sini sementara bahwa ada yang terbang-terbang yaitu naga guys. Jadi gue pakai naga, pakai balon, pakai dragon rider. Sisanya terp-terp pendukung aja ya, jadi core utamanya itu itu. Tapi yang lebih spesial lagi adalah isi dari clan castle gue yaitu menggunakan blimp ya. Blimp itu yang kapal udara ya. Kapal udara, terbang, dan isi di dalamnya itu adalah archer super teman-teman. Nah, seperti apa ya? Kira-kira teknik gue penurunannya kayak gimana? Caranya seperti apa? Dan apakah dengan komposisi ini kita bisa dapet 3 bintang? Tentunya tidak. Tapi minimal kalian nggak zong-zong banget ya menggunakan troop yang satu ini teman-teman. Nah, komposisinya itu kayak gini. Jadi gue pakai 11 balon, 8 naga, 3 dragon rider, dan sisanya pendukung ya. Untuk spell, spell clone gue pakai untuk nge-clone beberapa troop. Ada juga spell invisibility atau spell menghilang ya. Untuk clan castle isinya ini, 4 archer. Archer super dan juga archer yang biasa ya. Untuk isi spellnya ya itu ada freeze sama rig spell. Ya, tanpa banyak basa-basi kita bakalan langsung attack aja guys. Let's go. Nah, ini gue nggak bisa milih musuh ya. Jadi, mau nggak mau, ini adalah attackan gue. Wait, wait. Ini agak sulit ya teman-teman ya. Jadi, gue bakalan milih untuk jatuhin troopnya. Coba dari sini ya. Let's go, guys. Here we go, kita serang. Hmm, gue nggak kelihatan lagi troop gue, cok. Mati nih kayaknya, nih. Archer supernya mati nih kayaknya. Sial. Mati, guys. Kayaknya, guys. Ya, cuma 25% lagi. Kayaknya, gue tau deh matinya karena apa. Karena town hall-nya ini terlalu deket dengan penghasil poison ini, teman-teman. Jadi, cepet modar ya. Sial. Aduh. Attack pertama udah gagal maning, cok. Kita usahakan biar kita bisa dapet. Aduh, ada lava loon lagi. Nggak bisa, nggak bisa dapet dua bintang ini. Sulit, sulit, guys. Eh, bisa, deng, bisa, deng. Bisa, 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 bisa. Ayo, jangan mempermalukan gue. Dua bintang aja. Jadi, ingat ya, kalau misalnya troop ini nggak bisa dipakai, town hall-nya terlalu deket, guys. Terlalu deket dengan spell-spell poison. Jadi, harus kalian attack dari sisi selanjutnya, berarti ya. Sisi yang berikutnya. Nggak bisa nih, nggak bisa dipakai. Aduh, gagal maning, guys, guys. Oke, disini troop-nya masih belum kelar ya. Kita percepat aja. Spell udah, battleship sudah. Kita minta troop disini. Wait, ya. Gue login dulu. Kenapa kita gagal tadi ya? Gue review ulang, ya. Review ulang. Gagalnya disini. Wait, kita pause. Gagalnya. Ini gue lupa, ini ada boom. Ini kalau meledak, boom. Ini meledak, boom. Ini ngelempar poison. Dua lagi poison-nya. Ngelemparnya pasti ke sini, karena blimp itu jatuh, pasti dia ke detect dulu nih. Ke trigger, yang ini. Ke trigger, dua-duanya langsung ngelempar poison ke sini. Acer gue mati. Ketika gue pakai spell invisibility, ininya masih belum kena, ya kan? Tapi balon yang di belakang ini kan nurunin boom tuh. Nurunin boom, dan ini mati. Neluarin boom, meledak. Sudah, habis. Acer-acer super gue. Jadi yang paling bener itu adalah nurunnya di bagian sini. Di bagian sini. Tapi gue ngeliat tadi ada ini nih. Ya kan? Dia ngembusin angin tadi, guys. Nah, itu susah juga jadi, guys. Nah, inilah kalau misalnya kita membawa troop yang gak spesifik untuk beast tertentu, ya. Melainkan beast-based yang universal tadi. Ya itu. Kekurangannya di situ pasti. Pasti ada kekurangan di setiap komposisi, ya. Gak mungkin gak ada kekurangan, guys. Pastinya ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, ini ketemu yang kayak kambing, ya kan? Jadi ini yang sulit. Apes nih, guys. Tapi so far itu yang paling satisfying, ya. Satisfying itu di sini menurut gue yang paling memuaskan ketika kita pake dan diterapin di... Apa ya gue bilang, ya? Diterapin di attack. Itu, guys. Kita lanjut attack yang berikutnya, ya. Di sini gue pake super potion sama nambahin 5 level untuk hero. Nah, kalau yang ini, ini kambing juga, nih. Dari tadi ketemu beast yang kambing juga, ya, guys. Susah coba, nih, guys. Anjir lah. Ada ini, nih, nih. Jorok ke depan, siang. Nah, kita babat dulu, ya. Kita babat dulu. Kita babat dulu, deh, pokoknya. Urusan nanti. Masalah gagal atau enggak. Aduh. Aduh. Gagal maning lagi, guys. Apes. Wish, wish. Asyuh, asyuh. Kena boom super, gue lah. Alah. Apa-apaan lagi? Asyuh, asyuh. Asyuh. Ini bukan beast buat, buat, buat truk gue, ini. Hehehe. Aduh. Sial. Heal. Heal ini, guys. Dua kali kita ketemu beast yang susah mulu. Padahal gue ingin nyontohin gimana cara maki dari truk ini, ya. Tapi kita malahan ketemu counter dari ambusisi gue, gitu, kan. Aduh, monolithnya masih hidup lagi. Harusnya dia itu turunnya di sini. Nih, di sini harusnya turunnya. Baru, deh. Mudar itu, temen. Sial, sial. Gagal maning ini, guys. Gagal maning, gagal maning. Gak berhasil, gak berhasil. Aduh. Ya, begitulah namanya attack, ya, guys, ya. Namanya attack. Bisa gagal. Bisa berhasil. Tapi di sini gue ingin nunjukin kepada kalian, nih. Nunjukinnya kayak gimana tuh, bang. Gue bakalan nunjukin komposisi ketika gue attack yang di bawah gue, ya. Jadi kenapa gue, alasan gue suka sama truk ini, ya itu tadi. Karena ketika gue membahas mi beast yang di bawah gue, gue bisa meratakan, guys. Gitu. Pake layout dia, nih. Attack. Kita langsung, let's go. Wait, wait. Ini kita pake, ini. Oke, attack. Jadi kita kasih contoh di sini aja, ya. Nah, kalau base yang kayak gini, ini kan gak ada monolithnya, tuh. Kita pasti attack yang bagian bakang sini. Karena yang cemburan angin juga cuma dari depan, gitu kan. Sep. Kita di sini. Oke. Wait, wait. Turunin blimpnya nanti. Sebentar lagi, sebentar lagi. Nah, sekarang. Siap-siap untuk spell clone-nya, ya. Spell clone-nya. Kita nanti turun di... Di The Creek Lane Castle, nih. Kita turun di sini. Nah, sekarang. Nah. Tuh, guys. Ini baru yang bener, gitu, ya. Sial. Tuh, baru ini yang bener. Baru teges. Gitu, yang bener. Jadi core-nya kita itu... Si super archernya. Super archernya yang ngabisin semuanya. Gitu. Baru di sini kita turun hero. Di cover sama naga-naga yang di belakang. Tuh, teman-teman. Itu yang ingin gue tunjukin dari tadi. Tapi karena gue lagi di Liga Legend. Gitu, kan. Semuanya sulit. Sial. Bisa-bisanya pas lagi gue bikin video ketemu base yang susah. Base yang counter dari... Counter dari komposisi gue. Gitu, loh. Asiu, asiu. Nih, kita coba base yang lain, ya. Untuk base-nya si Steven. Tuh, kita attack, nih. Kita gas. Ini base-nya berbeda, nih. Ya, kan. Kita bakalan cari hardway-nya dulu. Hard path-nya dulu. Yang paling susah. Nah, bagusnya sih kita turun di bagian sini, ya. Turun di bagian X-Bow. Nanti baru menjelajah yang ke lain-lainnya, tuh. Oke, ini kita gak bisa main lama, nih. Kalian kayak gini, nih. Oke, blimp-nya turun sekarang. Siapin clone. Oke. Oke. Oke, guess. Pasin guess. Oke. Mantap. Mantap, tuh. Nah, sisanya baru. Hero. Turun di sini. Ini bisnya agak-agak sulit, ya. Oke. Sep. Oke. Di sini sangat menolong sekali si Jawara Royal, ya. Menghancurkan sisa-sisa bangunan yang ada. Tuh. Rata. Tuh, ya. Tuh. Biapun bisnya agak susah. Tapi kalau misalnya arusnya bener, kita gak dihalau sama pengempos udara itu, udah sip. 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 Gak ada masalah lagi. Ini. Wess, wess. Yah, kurang lebih itu aja, guys. Yang bisa gue kasih kepada kalian, ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.